oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya telah di video sebelumnya proses cycling dan proses pembersihan alga lendir ya brown alga ini sudah satu minggu dari pembersihan alga yang brown alga itu sekarang proses planting bro bro akhirnya si tank rangga yang sudah nyampe di episode ketiga yaitu episode planting ya dimana nanti banyak tanaman yang akan saya tanam mulai dari carpets, stem plant dan mosmosan ya kita langsung aja bro biar tidak banyak basah-basih ya nanti disini plantingnya ada beberapa tanaman seperti rotala mos terus ada kuba ya buat bagian depan ini ini substratenya substratenya cuma pakai soil bekas malang dan silikat campur semuanya ya pasir bagian depan menggunakan pasir mutiara ya tapi ada sedikit perubahan layout yang bagian belakang itu di kayunya diganti ya tadinya pakai yang ini nih ternyata yang ini jenisnya lama ya lama tanggelam jadi saya ganti dengan satu yang itu ini sama kayunya masih kayu bako juga nah jadi seperti ini perubahannya ya simple lah oke kita langsung aja ikuti bagaimana cara planting tanamannya disini saya sudah dapat nih dari bro Stanley ini gratis semuanya nih bro tanamannya terdiri dari satu ada ini ini apa ini namanya nih tanaman apaan yang namanya ini gak tau saya gak tau ini aja nih ini tau ini rota rota red terus disini banyak ada jenis kripto keluarin ya nih ini apa palisner ya ini semua jenis tanaman ini akan saya akan di planting ya biar langsung penuh nih ada si rambut panjang tuh ini potan ini tau nih ini namanya kripto ya sama nah ini apaan juga nih kayak hidrofilasperma gitu ya iya jadi nah ini rotala terus ada apa lagi nih ini ada aduh 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 basah ini nah ini ada HG Mini yang ini money kuba ya semi darat nah ini yang paling saya suka nih HG sama ini semi darat lalu terakhir untuk karpetnya ada ini yang paling saya suka juga nih glue shock stigma ya terus ada apa lagi nih nah ini needle ini ada needle nih needle kalau tank gede bagus jadi daunnya nanti makin panjang ada needle juga ya tapi ini simpen di ember biar gak kering kalau kayak gini gak boleh kena kering soalnya jadi hitam ini juga nanti dispray jadi gak boleh lama-lama di darat kayak gini terus disimpen di ember yang ada airnya nah terus ini ada pinat dipida nih ini pinatnya dari saya nih tahun 2006 lalu sampai sekarang masih ada ini baby tear ya ini baby tear sama spring spring mosh contohnya nih banyak di ember ini planting itu cara planting si tanaman itu ditanamnya mirip ya terus untuk jenis kripto seperti ini itu bagusnya ditanamnya berkelompok dan ini kalau subur daunnya itu bisa jadi merah dan sedikit keriting merahnya merah tua merah pink terus untuk akarnya kalau akarnya masih ada akar bawaan dari sebelumnya itu harus dipotong biar lebih cepat menumbuh akar baru awal tanam jadi tumbuhan si tanaman itu penuhin aja nih biar mengurangi mengurangi pertumbuhan alga dia makin penuh makin bagus kalau untuk awal tanam jadi si alga itu bisa sedikit terhambat karena nutrisinya kehabisan oleh tanaman gitu jadi apa aja dulu kosukin untuk awal tanam nanti setelah beberapa bulan atau minggu bisa disortir lagi tanamannya bisa ada yang dipindah atau dicabut kalau udah mature ini masih kipok nah biar gampang jadi si tanaman template nya itu harus dipotong potong dulu per 3 atau 5 batang jadi nanti proses tanamnya gampang apalagi sudah caksakan kayak gini nih tuh mempersulit dan memperlama jadi pisah-pisah ini sisanya bakalan terbuang nah ya ini ada needle campur bro namanya nah dampak bro selamat menikmati 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 selamat menikmati